Intro Munas Majelis Ulama Indonesia atau MUI beberapa waktu lalu mengundang LDI sekaligus menunjuk Ketua Umum LDI Chris Wanto Santoso sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI Berita lainnya, LDI menuai pujian dari pemerintah dan MUI atas kontribusinya dalam membangun sumber daya manusia Informasi mengenai LDI dimulai dari ibu kota DPW LDI DKI Jakarta mengelar Musawarah Wilayah atau MUSWIL Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Anies Baswedan Dalam acara itu, Anies mengingatkan imbas COVID-19 dan meminta LDI siap menyebut era digital Muswil tersebut memilih kembali Teddy Surat Maji sebagai Ketua DPW LDI DKI Jakarta dan Muhammad Id sebagai Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau KPEU MUI mengelar BMT Summit Ketua DPW Ardito Binadi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Selain itu, DPW LDI berperan aktif dalam suksesnya acara tersebut Sejak pelaksanaan hingga menjadi salah satu deklarator deklarasi BMT Summit Beralih ke kota Surabaya DPW LDI mensosialisasikan e-pendidikan pertama berbasis pembangunan karakter Sosialisasi tersebut diadakan dengan mengundang para wartawan di Surabaya Sebagai narasumber, Ketua Umum DPW LDI Kriswanto Santoso Ketua DPW LDI Baseng MUIN Dan pakar pendidikan Siti Nur Anissa Pondokkarakter.com diharapkan dapat mengakselerasi program pembangunan SDM profesional religius Dari Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan DPW LDI Kepri mengelar musawarah wilayah Acara tersebut dibuka oleh PJ Gubernur diwakili Kabakesera Pemprov Kepri Sufriyadi Dalam kesempatan itu, ia memuji SDM binaan LDI yang santun, saling menghormati, dan moderat Sebagai modal besar membangun daerah Acara itu dihadiri Ketua Umum DPW LDI Kriswanto Santoso Jajaran pemerintah dan tokoh-tokoh ormas Muswil memutuskan memilih kembali Heria Diselamat sebagai Ketua Perbagai kegiatan perang muswil juga dilaksanakan DPW LDI Jawa Barat Salah satunya berubah FGD mengenai IT dan energi terbarukan Acara ini menghadirkan Kabin Energi Dinas ESDM Jawa Barat Mulyatno Dan Kadin Kominfo Setiaji Dua pembicara dari DPP adalah Ari Wibisono dari Departemen EPM Dan Joni Pamukkas dari TIAP Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari wabah DPW LDI Nusa Tenggara Timur atau NTT mengelar FGD bertema penguatan ekonomi umat Pada era pandemi COVID-19 Acara tersebut mengundang Ketua DPW LDI Ardhito Binadi dan Wahyu Sutyono Ardhito mengingatkan penurunan ekonomi membawa hikmah Dengan meningkatnya bisnis yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi Dari Jakarta dilaporkan DPP LDI melansir e-pendidikan pondokkarakter.com Platform tersebut ditujukan untuk mendidik generasi penerus agar menjadi SDM profesional religius Pembukaan peluncuran pondokkarakter.com Didahuli dengan 6 seminar dan 1 seminar di panggung utama Yang menghadirkan pembicara dari Sinergi Consulting Nugroho Ananto Safe Human Capital Bakri Brothers Ogder Pendrian Dan Ketua Umum DPW LDI Chris Fanto Santoso Masih di Jakarta Ketua Umum DPW LDI menerima kunjungan Ketua MUI Sulawesi Barat Kiai Haji Manan Usa Dan Sekretaris Komisi Dakwah Abdul Hakim Dalam pertemuan itu MUI Sulawesi Barat memuji program kerja LDI di wilayahnya Kegiatan LDI mampu meningkatkan kualitas SDM Yang menciptakan kehidupan beragama yang penuh toleransi di Sulawesi Barat MUI menghelat mesawaruh nasional Yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Munas tersebut memilih Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar Sebagai Ketua Umum MUI Masa Jabatan 2020-2025 Menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin Ketua Umum DPW LDI Chris Fanto Santoso Diundang dalam pertemuan tersebut Chris Fanto Santoso juga diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI Jelang muswil LDI Jawa Barat Digelar FGD Sehat dan Produktif pada masa pandemi Acara itu menghadirkan Ketua Tim Satgas COVID-19 Di PP LDI Dhani Pramudia Dalam kesempatan itu Dhani mengingatkan pentingnya protokol kesehatan Agar terbebas dari wabah COVID-19 Kegiatan DPW LDI pada November Ditutup dengan kehadiran Ketua Umum DPW LDI Chris Fanto Santoso Pada muswil LDI Sumatera Selatan Dalam kesempatan itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Memuji program kerja LDI Ia meminta agar LDI istiqomah Dan terus bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan Ia juga meminta LDI meneruskan program edukasi Yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat Selain program kerja utama berupa dakwah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.